Pada momen lebaran 2023 banyak dari kita mungkin ingin memperbarui perangkat telepon dengan yang lebih baru dan canggih Namun dengan banyaknya pilihan smartphone di pasaran memilih yang tepat bisa menjadi tugas yang menantang Oleh karena itu disini saya akan memberikan beberapa rekomendasi smartphone dengan harga sekitar 3 jutaan Dari yang terjangkau hingga yang lebih canggih Mari kita lihat beberapa pilihan smartphone yang dapat kalian pertimbangkan untuk menemani aktivitas sehari-hari kalian di edisi lebaran 2023 Yang pertama ada Realme 9 Pro Plus Layarnya yang mengusung panel Super AMOLED dengan luas 6,4 inci Full HD Plus Refresh Rate 90Hz dan Touch Sampling Rate 360Hz Realme 9 Pro Plus dibekali dengan serangkaian kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP Sony IMX766 OIS Kamera Wide Angle 8MP serta kamera makro 2MP Realme mengandalkan chip MediaTek Dimensity 920 untuk sektor dapur pacu smartphone ini Chip tersebut didampingi oleh RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB dan 256GB Dengan baterai 4500mAh yang didukung pengisian daya cepat SuperDart Charge 60Wat Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Realme 10 Pro Realme 10 Pro tampil dengan layar IPS tetapi ukurannya sama-sama 6,7 inci Ponsel ini juga dihias dengan lubang layar seperti saudaranya Refresh Rate 120Hz serta resolusi Full HD Plus Sebagai model terendah, Realme 10 Pro ditenagai oleh chipset Snapdragon 695 Yang menawarkan konektivitas 5G Chip itu dipadukan dengan RAM 6-8GB dan penyimpanan 128-256GB Daya tanya sendiri ditopang baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 33W Pada aspek kameranya Realme 10 Pro dilengkapi dengan 3 kamera belakang Terdiri dari kamera utama 108MP Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketiga ada LG V60 5G LG V60 5G memiliki layar dengan ukuran yang cukup luas yaitu 6,8 inci Dengan teknologi panel P OLED yang beresolusi 1080x2460 piksel Screen to body ratio yang ditawarkan sebesar 87,7% Dan aspek rasio yang tinggi 20,5 banding 9 Yang memberikan tampilan curve mengagumkan Ponsel ini sudah mengantongi sertifikat IP68 yang merupakan fitur anti debu dan air Pada kedalaman 1,5 meter selama 30 menit Pada kamera utama dengan resolusi 64MP Dilengkapi dengan fitur PDAF dan OIS Kamera depan LG V60 5G mengusung konsep waterdrop notch Dengan satu kamera beresolusi 16MP HP LG V60 5G hadir dengan membawa baterai berkapasitas 5000mAh Dengan pengisi daya cepat yang bisa menemani aktivitas harian kalian Performa HP LG V60 5G dibekali oleh chipset Snapdragon 865 Selain itu didukung dengan RAM 8GB Dan penyimpanan internal 128GB Atau RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Ticno POVA 4 Pro Ticno POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci Yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz Di bagian atas layar terdapat poni notch berbentuk tetesan air Yang menampung kamera depan 8MP Sedangkan di bagian punggung Ticno POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP Yang didampingi sensor AI serta lampu LED flash Ticno POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G99 Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB Kapasitas baterainya berukuran 6000mAh Yang mendukung pengisian daya cepat 45W Yang kelima ada Samsung M23 5G Spesifikasi Galaxy M23 5G memiliki layar 6,6 inci FHD Plus Dengan refresh rate 120Hz Sehingga nyaman untuk scrolling media sosial atau streaming Perangkat ini didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB Jika kurang pengguna bisa menambahkan dengan microSD card hingga 1TB Samsung Galaxy M23 5G juga didukung fitur RAM Plus hingga 6GB Dengan begitu total RAM di Galaxy M23 5G bisa mencapai 12GB Guna menyokong kinerjanya Galaxy M23 5G Ditopang chipset Snapdragon 750G Yang sudah dibekali konektivitas 5G Smartphone ini mengusung baterai 5000mAh dan pengisian daya cepat 25W Berikut ini adalah harga dan speknya Yang keenam ada Poco X5 HP Poco X5 mengusung layar AMOLED 6,67 inci Beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Kedua perangkat akan menjalankan Android 12 di luar kotak Beralih pada kekuatan pemrosesan akan datang dalam bentuk Qualcomm Snapdragon 695 Selanjutnya untuk panel belakang perangkat Poco X5 biasa Mengusung lensa utama 48MP Yang akan bergabung dengan lensa ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP Kedua kapasitas baterai yang tersemat mencapai 5000mAh Yang digabungkan dengan kemampuan pengisian daya 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Infinix 05G 2023 Perangkat pengusung layar IPS LC di seluas 6,78 inci Yang menawarkan resolusi Full HD Plus Dan refresh rate 120Hz Seperti yang sudah disebut perangkat bikinan Infinix ini diotaki oleh chipset Dimensity 920 Chipset tersebut dipasangkan dengan varian RAM 8GB Dan media penyimpanan seluas 256GB Smartphone tersebut dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP Dan 2 kamera lainnya yang sama-sama beresolusi 2MP Layar perangkat juga dihiasi layar berlubang punch hole Yang dijadikan sebagai wadah dari kamera depan selfie beresolusi 16MP Baterai yang dimiliki adalah 5000mAh dengan pengisian daya cepat fast charging 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedelapan ada Infinix 020 Infinix 020 ini dibekali layar AMOLED berbentang 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz Di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 60MP Kamera tersebut terdiri dari kamera utama 108MP Kamera ultrawide 13MP Dan kamera lainnya 2MP Ketiga kamera tersebut kompak ditemani lampu kilat LED Beralih ke sektor hardware Infinix 020 mengandalkan chipset Mediatek Ryugi 99 yang dipadankan dengan RAM 8x256GB Perangkat ditopang baterai berkapasitas 4500mAh dengan fast charging 45W Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Yang kesembilan ada Vivo V27e Untuk spesifikasi layarnya Vivo V27e menggunakan panel AMOLED 6,62 inci Dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz Tingkat kecerahan hingga 1300 nits Layar tersebut dihiasi poni berbentuk punch hole yang menampung kamera depan 32MP Di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP Yang didukung OIS Kamera bokeh 2MP Dan kamera makro 2MP Untuk dapur pacunya Vivo V27e ditengai chipset Mediatek Ryugi 99 Yang dipadukan dengan RAM 8GB Serta penyimpanan 128GB atau 256GB Vivo V27e ditopang baterai berkapasitas 4600mAh dengan fast charging 66W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Demikianlah rekomendasi smartphone 3 jutaan yang bisa menjadi pilihan kalian di edisi lebaran 2023 Dalam memilih smartphone pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan kalian Serta menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Dengan memiliki perangkat telepon genggam yang tepat kalian dapat lebih mudah berkomunikasi Mengabadikan momen dan menikmati aktivitas digital lainnya dengan lebih nyaman dan lancar Selamat memilih dan selamat perayakan lebaran 2023 Terima kasih telah menonton